Tias sedang makan malam romantis dengan Gino. Di sini Tias sangat bahagia. Tias berharap Gino adalah cinta pertama dan terakhirnya, Gino dalam hati juga berharap dia bisa mewujudkan keinginan Tias itu. Karena Gino sadar akan masa lalunya, yang penuh dengan rahasia yang tidak diketahui Tias. Sementara itu, Honey terpaksa harus pulang ke rumah secara diam-diam. Karena dia kangen sama aura, dia ingin melihat aura, tapi tindakan Honey membuat sidan cemas. Saat pulang, Honey melihat ayahnya sangat terpukul dengan kepergiannya. Itu membuat Honey sangat sedih dan sadar bahwa dia sangat dicintai. Tapi kepulangan Honey nyaris ketahuan oleh Pak Sigit. Tias dan dia sedang melintasi suai berdua. Momen-momen romantis kembali muncul tanpa sengaja. Saat itu rupanya Zidane memantau mereka. Zidane menghajar Deyan dan membuat Deyan dan Tias pingsan. Zidane lalu kembali membuat fitnan agar Deyan dan Tias seolah selingkuh. Sehingga Honey marah dan tidak kembali sama Deyan.